Bukumnya nelan ludah gimana? Hmm, makanya kalau ngaji yang bener, jangan dipotong-potong. Kayak batal? Kayak enggak. Wah ini kacau. Batal? Kayak enggak. Ini gimana? Harus jelas dong. Sebab kalau kayak batal berarti kayak enggak. Terus gimana? Akhirnya ada ibu-ibu, ada anak kira-kira. Jam 9 sudah keharusan karena nelan ludah terus. Karena nggak punya ilmu. Sekarang gue jelasin. Nelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya. Kalau seandainya ada seseorang mengumpulkan ludah di kulutnya, begini, kemudian ditelet nggak patah. Yang membatalkan puasa harus tahu. Ini hiburan juga. Kami ingatkan saya ingin belajarkan fikir yang ringan. Ada sembilan hal yang membatalkan puasa. Pengen ada sembilan hal yang membatalkan puasa. Ada sembilan orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa. Ini adalah memang untuk anak SLB. Jadi Anda pun insya Allah langsung hafal. Langsung Anda merekam. Nggak usah pusing. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Pertama lubang mulut. Yang kedua lubang hidung. Perhatikan. Yang ketiga lubang telinga. Yang keempat mohon maaf. Lubang buang air kecil. Yang kelima adalah lubang buang air besar. Kita rinci satu demi satu. Ini fikir. Yang dimasukkan memasukkan ke lubang mulut adalah nelannya. Nelen. Selagi tidak ditelen, tidak batal. Misalnya ibu-ibu iseng langsung masukkan ekstrim ke mulutnya. Batal enggak? Tidak, tidak batal. Asalkan jangan ditelen, ibu. Ini harus diperahami. Asalkan tidak ditelen. Kadang-kadang ada pertanyaan. Pertanyaan kita mengisi di ikatan dokter di mana waktu itu. Tiba-tiba ada seorang dokter gigi. Buya, bagaimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Apakah membatalkan puasa? Tidak, asalkan gigi jangan ditelen. Sama darahnya juga jangan ditelen. Cabutkan keluar. Kenapa? Ada lagi, apakah membatalkan sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya sama. Asalkan sikat giginya jangan ditelen. Mengatakan ini, tidak ada. Kadang-kadang, memang tidak batalkan kalau hanya masuk ke mulut. Yang batal di tengah. Makanya kalau berwuduk tetap disunahkan berkumur. Anda kalau wuduk tetap sungah berkumur ya. Asalkan setelah kumur dibuang. Dan membuangnya harus 100%. Enggak boleh ada di korup sedikit. Enggak boleh, batal. Nah ini perlu kami sampaikan. Setelah Anda membuang dengan kia-kia. Ada dingin-dingin yang dimaafkan. Makanya jangan ludah setelah itu. Jangan, ini kan biasanya begitu kan. Karena Anda mulut kulit kena air. Jadi dingin. Perasaannya ada air terusnya. Cuk, cuk, cuk. Enggak nyaman dilihat tetangga kurang cantik. Paham ya? Ini sengaja kami tekenkan. Jangan kena was-was lagi. Namanya mulut kalau kena air. Pasti ada sisa dingin. Selagi Anda telah melepeh. Melepeh ya. Bahasa sudah tuh. Melepeh bahasa Jawa juga. Melepeh full 100%. Sisa-sisa dinginnya dimaafkan kalaupun ada. Jelas? Jadi enggak usah pakai ngeludah-ngeludah berkali-kali. Enggak usah. Selesai. Ini ilmunya. Paham? Nelan. Langsung paham dengan? Paham. Langsung pulang. Enggak perhatian. Wah, paham. Yang penting tidak ditelan. Mau pamer ke suaminya. Tak tahunya suaminya tanya. Yang. Hukumnya nelan ludah gimana? Hmm. Makanya kalau ngaji yang benar. Yang dipotong-potong. Bingung. Kayak batal? Kayak enggak. Wah, ini kacau. Batal? Kayak enggak. Ini gimana? Itu harus jelas dong. Sebab kalau kayak batal berarti kayak enggak. Enggak. Terus gimana? Akhirnya ada ibu-ibu. Ada anak kira-kira. Jam 9 sudah kahusan. Kanang ludah terus. Kanang gak punya ilmu. Sekarang gue jelaskan. Nelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah ludahnya sendiri. Saya itu, kalau yang tertawa ini kayaknya saya menganggap Anda ini orang kolop kaku. Memang Anda bayangin ngambil ludah yang ada di meja begitu? Ya enggak kira lah. Cuman ada dibayangkan ada ludah siapa? Mungkin suami istri lagi bahasa tuker ludah. Batal. Itu loh. Kalau yang bikin contoh yang enak. Ludah Anda ini corok banget sih sampai ketawa tadi. Memang model-model Anda ini. Dibayangin ludah di meja langsung dicilat. Astagfirullah. Itu ini. Bukan. Ada. Karena perciuman kan tidak membatalkan. Tapi kalau sudah tertukar ludahnya. Berarti nelen ludahnya. Oh orang itu. Jangan yang jorok-jorok. Pertama ludahnya sendi. Kalau saya puasa begini. Tidak patah ludah saya sendiri. Yang kedua adalah. Ludah masih di mulutnya sendiri. Kalau ada seorang ibu-ibu yang iseng dari pagi sampai siang. Nyimpen ludah di gelas. Sampai setengah gelas. Taruh di kolkas seger banget. Lalu binum. Ya batal. Karena sudah keluar dari mulut. Paham tak? Yakin. Yang ketiga adalah. Saratnya. Ludah itu masih murni asli. Belum bercampur sama yang lainnya. Kalau campur sama permen. Nah boleh. Campur sama iskrim. Nah boleh. Campur sama sambel. Ya tidak boleh. Jadi ludah masih as. Kebayang tidak? Jadi langsung kalau gini. Maka Sampai Ulama mengatakan. Kalau seandainya ada seseorang mengumpulkan. Gendudah di mulutnya. Begini. Kemudian ditelen. Tidak batal. Asalkan menunjukkan. Tiga saat. Harap. Jelas ya. Baik. Kemudian setelah itu. Setelah mulut naik. Memasukkan suatu ke lubang hidung. Ya kan? Langsung. Wah. Berarti yang membatalkan. Abang langsung hafal. Masukkan ke lubang hidung. Pulang ke rumah. Kelubang hidung. Eh suami nyatanya. Yang hukumnya. Ngu. Apa? Saya kemarin minta carikan kamus. Adakah bahasa lebih sopan dari itu? Ngu. Eh itu. Kita begitu bingung. Ya sih gimana ya? Ngu. Berita. Ini batal gak bingung raku. Masukkan ke lubang hidung. Masukkan ke lubang hidung. Mikir pusing. Yang dimaksud. Masukkan lubang hidung. Adalah kalau kita masukkan sesuatu. Yang sesuatu itu. Kalau seandainya air. Itu akan kita rasakan nyegrak. Panas. Di atas batang sini. Pernah kan? Serak airnya. Di situ. Jadi ada pun di hidung bawah sini. Itu tidak membatalkan buah. Puasa. Maka ini kabar gembira bagi yang punya hobi. Ngupil. Anda bebas. Ngupil. Tidak membatalkan puasa. Tapi tolong. Jangan depan umum. Tidak elok dimandang orang. Jelas ya? Jadi. Jangan salah. Sebab menamanya masukkan. Yang ketiga adalah masukkan ke lubang telinga. Dalamnya. Bukan luarnya. Dalamnya itu mana? Dalam lubang telinga. Dalamnya lubang telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking. Selagi masih bisa dijangkau oleh kelingking. Itu masih luar. Gini gak batal. Gatel pakai gini gak batal. Karena kelingking ini adalah dianggap masih luar. Dan dalamnya baru apa? Korok. Kuping. Atau Anda tetesin obat telinga. Atau nakal. Dikasih kuku panjang. Itu membatalkan. Kuping ya. Biar bunyi Anda khilap ya. Matap yang lain. Kemudian setelah itu Anda mohon maaf. Lubang buang air kecil. Seorang laki-laki membuka lubang wala ditetesin air. Batal. Seorang ibu ada kapsul. Dikasih obat. Kan ada sering pengobatan. Maka termasuk mohon maaf. Ini majlis mulia. Seorang wanita di saat hendak istinjak bersuci dari buang air kecil. Cukup dengan perut jemari. Sudah diatur oleh Allah. Tidak usah kena was-was. Kalau jemari jadi belokkan ke dalam jadi batal. Cukup ditekan sekuat apapun. Ini masih bagian luar. Selagi dengan perut jemari. Digosok begini masih luar. Tidak usah was-was. Cara mensucikannya cukup. Digosok dengan perut jemari sudah selesai. Tapi kalau dibelokkan begini. Karena berarti masuk jadi batal. Termasuk ini. Kadang-kadang nasihat buya itu kan selalu buya ngajarkan. Hidup itu yang indah. Jadi istri itu yang usil. Jadi suami yang oh. Usil, colak-colak. Itu loh. Jangan lempeng-lempeng aman di rumah itu. Ustadz pun tuh lempengnya hanya dimimbar aja. Kalau usil di rumah dia usil sama istrinya. Terus begitu loh. Colak-colak. Termasuk adi-dati. Kalau colak-colak di wilayah tersebut. Kok istrinya membiarkan batal buasannya nanti? Memasukkan jarinya. Mohon maafin. Kadang-kadang mohon maaf lagi tidur bareng. Lagi iseng, guyonan. Yang penting gak makan begitu kan. Batal. Ya saya? Paham. Selesai. Baru setelah itu yang selanjutnya adalah yang kedua. Ini baru yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang pertama agak panjang. Selebihnya pendek. Ringan. Terus cepat sebenarnya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tidak sengaja, tidak batal. Muntah dengan sengaja, misalnya dikrok. Atau sengaja. Kalau menyum kotoran ayam yang mengkilat itu, yang bau itu, langsung dicium, muntah. Batal. Karena dia sengaja. Misal saja. Wallah Alam gak tau cara gimana. Muntah. Tapi kalau muntah tidak sengaja, hamil muda, muntah, mabuk kendaraan, muntah. Itu tidak membatalkan puasa dengan catatan. Catatannya itu Anda sudah paham sebetulnya. Dengan catatan, Anda tidak nelen ludah sebelum berkumur. Sebab muntahan itu najis lewat mulut. Berarti mulut kita najis. Selagi najis, belum disucikan, bercampur dengan ludah. Lalu ludah ditelen, jadi batal. Kalau Anda muntah, semoga tidak Anda. Kalau habis muntah, ambil air, kumur. Sudah selesai. Muntah. Kemudian yang ketiga adalah, mohon maaf in majlis mulia, keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Mengeluarkan mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Baik dengan, mohon maaf, tangannya sendiri yang menjadi haram, atau dengan tangan pasangannya. Tetap membatalkan puasa. Jelas? Yang ketiga adalah, bersenggama, biarpun tanpa keluar mani. Yang penting, mohon maaf, masuk, kemudian setelah itu, ditarik lagi, batal puasanya. Biarpun belum sampai keluar mani. Ukurannya adalah, kalau bagi laki-laki, mohon maaf in majlis mulia, jika bagian kepala kemaluannya sudah tenggelam, maka itu akan membatalkan puasa. Baik dengan cara kepada istrinya, ya tentu kita bicara kepada istrinya, wong ini majlis mulia kok. Zina sama. Baik zinanya, zina sama. Atau gauli kambing, sama juga. Bukan, ya ini selesai. Tidak usah kita perpanjang, karena ini adalah jelas sekali. Dan ini hukumannya besar kalau sengaja. Kenapa kafa roh, kafa roh berat. Jelas? Kalau perempuan sama, dimasukkan tadi. Karena perempuan batalnya, karena dimasukkan juga, karena bersengamanya juga. Berapa? Tiga. Keempat. Tiga kan? Satu, muntah, empat. Sudah empat. Sekarang lima, enam, tujuh. Satu paket. Biar mudah mengafinya. Lima adalah, haid, nifas, melahirkan. Tiga berarti, langsung dapat tiga ya. Haid, nifas, melahirkan satu paket. Haid, membatalkan. Misalnya ada seorang ibu lagi puasa. Maghrib jam enam. Jam enam, kurang lima menit, kerasa. Batallah puasanya. Aduh, ngodok nanti. Iya, ibu ngodok. Tapi tidak usah kecewa. Pahalanya utuh. Tidak usah marah-marah. Aduh, haid, cuman. Tidak usah marah-marah. Ya? Jelas? Haid, nifas, melahirkan bayi atau bakal bayi. Puasa di siang hari, tak tanya ada bakal bayi keluar. Keguguran. Jelas ya? Keguguran. Kemudian, yang keberapa? Tujuh sudah. Delapan. Hilang akal. Nanti kami ulas lagi. Setelah itu jangan mikirin, batalkan. Hilang akal itu ada tiga. Yang pertama, hilang akal. Yang pertama adalah tidur. Cuman tidur ini tidak dianggap membatalkan puasa, biarpun sehari penuh. Misalnya, habis sahur, ketiduran, bangun-bangun, isya. Ya, misalnya. Maka puasanya tetap sah. Ada yang bertanya, sholatnya gimana? Ini bab puasa, bukan bab sholat. Ini bab puasa. Jadi, jadi karena apa? Tidur, hilang akal yang paling ringan. Sehingga biarpun sehari penuh, tetap sah puasanya. Yang kedua adalah pingsan. Ayan pingsan. Ada orang panasan pingsan. Kalau pingsan, asalkan sempat bangun, biarpun sebentar di siang hari, sempat melihat siang, itu sudah sah. Contoh, habis sahur, pingsan. Jam 12 siang itu sadar. Tanya ibunya, Ma, Umi, ini jam berapa? 12. Kaget. Pingsan lagi. Baru setelah itu sadar, isya, puasanya sah. Kenapa? Sempat bangun, biarpun seben. Ada ini yang paling berat, hilang akal, gila. Bukan gila duit sama gila kursi DPR. Gila, gila beneran. Tapi bisa gara-gara kursi, gila beneran. Gara-gara duit ini. Karena katanya orang gila, Allah Allah bener, atau pura-pura saja. Biar tidak bayar hutang maksudnya. Kan pura-pura, biar tidak datang hutang. Itu bisa saya benar. Benar gila itu. Ada calon DPR tidak jadi gila, betul katanya. Benar, Anda dengar, benar dengar beritanya. Oh, sering nonton Youtube Anda. Padahal belum tentu. Jangan-jangan dia biar tidak dikati hutang. Dia kan saya gila. Lagi lah beneran. Itu biarpun sebentar batal. Lagi ngobrol begini, lagi pengajian. Gila. Misalnya lagi apa? Biarpun sebentar batal puasa. Selesai. Yang ke-8 itu. Yang ke-9 adalah murtad. Keluar dari Islam. Alhamdulillah ngomong. Nabi Muhammad bukan Nabi. Quran bukan. Kalimat yang menjadikan dia murtad, maka batal puasanya. Kami ulas dari pertama, yang batalkan puasa adalah masuk ke salah satu lubang 5. 5 sudah tahu. Mulut, hidung, telinga. Buang air kecil, buang air depan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Saya dekatkan. Semuanya di wilayah ini saja. Mulut. Kemudian 3-4 adalah keluar mani tanpa sengaja. Keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Kemudian 5-6-7, haid nifas dan melahirkan. 8 adalah gila dengan hilang akal dengan rinciannya. Yang ke-9 adalah murtad. Semoga sehat semuanya. Pernah sakit mata? Pasang obat, pahit enggak di tengah orang? Pahit sekali. Batal enggak puasanya? Ini orang anak SLP benar. Batal enggak? Bingung enggak? Kenapa bingung dulu? Tadi ada mata disebut? Mata disebut enggak? Kenapa bingung? Sudah jelas. Jadi kalau Anda misalnya ingin minum kopi di siang hari lewat mata, boleh. Kopi panas. Enggak batal puasanya. Makan ruja, boleh. Jelas? Sederhana. Jadi itu ada vekeh. Vekeh praktisnya semacam itu Anda bisa lihat di kajian kami untuk kejelasannya lebih jauh lagi. Ini gambarannya. Usah pikir macam-macam. Ini namanya matan. Atau manat bahan bahasa ini. Ini ringkasannya dulu. Fahami dulu. Baru nanti kemana-mana. Sudah jangan mikir yang lain-lainnya. Selesai ya. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersalahat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih.